Malaysia tidak malu menang dengan negara lemah, ini ucap supporter Timnas Indonesia. Namun sebelum lanjut, silahkan tekan tombol like dan subscribe, agar tetap mendapatkan berita terupdate setiap harinya. Jika sudah, terima kasih. Timnas Malaysia turun dengan skuad terbaiknya saat laga persahabatan dengan Papua Nugini. Bahkan Tim Pangon mengatakan siap menumbangkan Papua Nugini di ajang FIFA Matchday ini. Terlebih mereka memiliki kepercayaan lebih, usai menumbangkan Kepulauan Solomon. Timnas Malaysia berhasil mengalahkan Kepulauan Solomon dengan skor 4-1. Sedangkan dalam laga melawan Papua Nugini, Timnas Malaysia berhasil mempermalukan Papua Nugini dengan skor 10-0. Hal ini tak lepas dari juru taktik mereka Kim Pangon, yang sudah membawa Timnas Malaysia makin maju. Usai supporter Malaysia angkat bicara mengenai Timnas Indonesia yang dianggap enteng oleh Timnas Argetina, kini giliran supporter Timnas Indonesia angkat bicara. Supporter Timnas mengatakan, Malaysia terlalu bangga dengan hasil mereka. Padahal mereka tidak sadar, kalau yang dilawan adalah tim-tim lemah, seharusnya mereka bisa berkaca, Kepulauan Solomon dan Papua Nugini itu tidak sebanding dengan Argentina. Mereka juga menambahkan, Timnas Malaysia tidak jauh beda dengan mereka, karena hanya bisa menang saat melawan tim-tim yang lemah. Beda dengan Timnas Indonesia, yang levelnya sudah tinggi dan langsung bermain dengan juara dunia sekaligus, ucap supporter Timnas. Bahkan mereka mengatakan, kalau Timnas Malaysia lawan Argentina mungkin akan kalah 5-0, dan jika Timnas Indonesia melawan Papua Nugini bisa jadi 12-0, ucap supporter Timnas. Jadi kalian Timnas Malaysia, harusnya malu dengan pencapaian kalian yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Timnas kami, levelmu berada di bawah kami bukan di atas kami, jadi tak usah jumawa atas kemenanganmu, ucap supporter Timnas Indonesia. Bagaimana menurut Sobat Datuk? Silahkan beri komentar Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.